Hai semua kali ini saya bikin cornflakes cheese ball Nah ini dia hasilnya kayak gini Ini cara bikinnya gampang aja Dan hasilnya ini enak banget Untuk membuatnya pertama kita siapkan dulu 150 ml susu cair Kemudian 50 gram margarin Kemudian ini ada parsley, paprika dan sedikit garam Diaduk, dimasak sampai meleleh Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah Aduk-aduk-aduk Kecilkan api Kemudian masak sampai kali seperti ini Angin-anginkan dulu Jangan terlalu panas ya Masukkan 1 butir telur dan 35 gram keju parmesan Aduk Kemudian nyalakan kembali apinya Agak maksudnya Gak terlalu kecil Nah kemudian diangkat Lalu ini ada cornflakes Ini sesuai selera aja Sesuai kebutuhan maksudnya Kemudian dihaluskan seperti ini Lalu ini kita akan siap membalut bola-bolanya menggunakan cornflakes Ini bulatkan, kasih keju mozzarella Gak juga gak apa-apa Kemudian celupkan dulu ke telur Lalu ini dimasukkan ke cornflakes yang tadi sudah kita kebukin Lalu disusun di atas digifryernya mito Atau boleh langsung digoreng ya Menggunakan minyak maksudnya Atau kalau mau dijadikan frozen food Bisa juga ditaruh di dalam lemari es Ini bentar aja ya Sebenarnya 7 menit ini udah langsung matang kayak gini Meskipun saya setnya ini selama 15 menit 7 menit sudah matang Ini sudah siap untuk disajikan Ini dihasilnya Luarnya crispy Dalamnya meleleh Pokoknya enak banget Gampangnya bikin ya Selamat mencoba Selamat mencoba